Buluan tenaga medis yang terpapar COVID-19 di Solo, Jawa Tengah mendapatkan bantuan dari salah satu tokoh masyarakat. Bantuan berupa probiotik untuk penyembuhan diserahkan kepada Direktur RSUD Dr. Muardi. Habibahasan mulailah yang sempat viral dengan aksi bagi beras naik mobil sport kini kembali menyalurkan bantuan. Kali ini yang menjadi sasaran adalah tenaga medis yang terpapar virus COVID-19 di RSUD Dr. Muardi, Solo, Jawa Tengah. Bantuan berupa probiotik diserahkan kepada Direktur RSUD Dr. Muardi. Bahkan Habibahasan dan Direktur sempat mencoba meminum cairan tersebut. Rumah sakit menyampaikan terima kasih atas bantuan dalam bentuk apapun. Bantuan sengaja diberikan dalam bentuk probiotik agar bermanfaat dalam masa penyembuhan. Mayoritas nakes yang terpapar tidak mengalami gejala apapun. Sehingga dengan multivitamin mereka akan segera pulih. Melonjaknya pasien positif corona di Solo memang menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Dibutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk bersama memuatui protokol kesehatan. Kalau nanti ada pasien yang sakit disini harus dikasih pak. Nanti saya siap tambah lagi. Saya siap tambah lagi. Saya dikirim apa? Pencelator. Pencelator. Budapak kewisian pelator. Saya pagi minum 2 sendok. Malam 2 sendok. Menyampaikan satu temuan. Selama-selama kita mengucapkan terima kasih ya kepada para masyarakat yang telah memberikan donasi kepada kita di rumah sakit muwadi. Banyak sendangan dan itu sangat membantu kita mulai dari APD sampai vitamin ya sampai bahan makanan. Jadi bahwa bagaimanapun juga itu melakukan support mental untuk kita. Sekalagi kita mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Kita mohon doanya semoga pandemi ini cepat berlalu. Tapi kalau kondisi di rumah sakit ini pasien masih mencukupi atau tidak sih pak? Untuk pasien di daerah di rumah sakit muwadi ruangannya masih mencukupi. Karena kita menyediakan sekitar 110 untuk tekanan negatif dan ada tambahan sekitar 60 bed untuk pasien-pasien yang istilahnya sekarang orang otg jaman dulu istilahnya begitu. Sehingga kita kita kayaknya belum pul lah. Kita masih bisa menerima pasien dan kita belum kualan. Ya saya karena mendengar kota Solo itu zona hitam. Maka saya balik pulang ke Solo dan saya berbagi untuk rumah sakit muwadi yang dokter-dokternya terpapar COVID-19. Saya sengaja mendatangi, meminta tolong untuk bisa menemui direktur utamanya untuk berbagi probiotik pro-M1 itu tadi. Supaya dokter-dokter ini juga tidak terkena. Kalaupun sudah terkena, mereka bisa negatif dengan minum probiotik pro-M1 ini. Karena sudah teruji, saya sudah berinteraksi dengan ribuan perang dan siang tadi bisa menghadir di rumah sakit yang sudah dinyatakan sebagai tempat baru pengembangan COVID-19. Tadi yang dibagikan berapa paket? Tadi saya bagikan, di situ dokternya katanya 25 orang, saya kasih 24. Mungkin itu kalau diminum sehari tiga kali, para dokter insya Allah seminggu mereka sudah negatif semua. Dan sisanya bisa diberikan kepada pasien-pasien. Bahkan saya berjanji jika kurang, saya akan membeli lagi untuk saya kirim lagi ke rumah sakit muwadi ini. Karena penting sekali supaya mereka bisa melayani masyarakat dengan maksimal, dengan baik.